Halo, Dolphino datang! Sambadi at the sea? Waduh, seharusnya ada penyambutan seperti karpet merah dan tarian hula-hula nih. Wah, 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 si yang bolong begini, si paman ngapain bertengger di situ? Teman, itu namanya nyinkir. Merupakan salah satu cara yang sering dilakukan masyarakat banggai laut, khususnya desa buang-buang, untuk menangkap ikan atau sotong dengan cara menombaknya. Cara nyinkir ini telah ada sejak zaman nenek moyang dulu. Awalnya, cara ini muncul sebagai solusi ketika laut sedang tidak bersahabat untuk mencari ikan. Walaupun banyak yang bilang nyinkir adalah cara kuno, namun hingga kini proses berburu ini masih tetap lestari. Meskipun, banyak nelayan yang telah menggunakan cara yang lebih mudah untuk mendapatkan tangkapan yang lebih banyak. Biar lebih jelas lagi, kita lihat cara memasangnya yuk guys. Yang dibutuhkan hanya beberapa batang kayu yang cukup kuat, dan susun menjadi seperti piramid. Nah, paman tinggal duduk di atasnya, sambil memperhatikan target operasi yang seliweran di bawah. Dan, iya! Bang! Baksonya satu mangkok! Gak pake sambal, tapi banyakin baksonya ya! Heits, si paman bukan dagang bakso, teman. Memukul kentongan atau toki-toki adalah cara untuk menarik perhatian si target agar mendekati lokasi nyinkir. Oke, target mulai mendekat. Ayo, paman, fokuskan pandangan. Jangan sampai dia lolos. Wahoo, good job! Ini dia target kita, Sotong. Oh ya, pasang nyinkir di lokasi yang strategis ya, seperti di dekat karang, tempat Sotong Hilir Mudik. Wah, wah, wah. Sepertinya ini bukan sarangnya si Sotong. Tapi, ngapain ya dia bulak-balik terus? Dolvino jadi penasaran. Jangan-jangan dia menyembunyikan sesuatu. Wah, itu... Itu kan telur-telurnya si Sotong. Sotong menyimpan telurnya di antara karang agar terlindung dari serangan predator. Aduh, Dolvino jadi merasa bersalah. Jangan-jangan yang ditombok si paman tadi adalah tulang punggung keluarga. Terus, siapa yang akan merawat telur-telur ini? Telur-telur Sotong ini akan tersimpan pada karang atau koral selama kurang lebih tiga minggu. Eh, sepertinya mereka akan menetas. Wah, ini detik-detik yang sangat menegangkan. Wah, 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 gemesin banget sih baby Sotongnya. Jadi pengen cobit deh. Oh ya teman, dari sekian banyak anak Sotong yang menetas, hanya sebagian saja yang mampu bertahan hingga dewasa. Itu karena para predator sudah menantikan kedatangan Sotong mungil ini untuk dijadikan satapannya. Kasian, Dolvino jadi sedih. Eits, tapi tenang. Karena dalam sekali bertelur, Sotong dewasa dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan. Jadi, apabila dimakan oleh predator, jumlah Sotong yang selamat masih cukup banyak kok. Heeeh, stop, stop! Apa yang kalian ributkan, sob? Aduh, kok pada rebutan buat foto sama Dolvino begini, sih? Hehehehe Walah, ini sih keributan antara cinta segitiga. Sotong terkenal sebagai Moluska yang cerdas. Salah satunya dalam penyamaran saat akan proses meeting. Proses penyamaran ini biasanya terjadi pada kelompok di mana hanya ada dua pejantan dan satu betina. Saat pejantan akan menarik perhatian betina, ia akan merubah sebagian tubuhnya dengan pola khas Sotong jantan, yaitu pola garis sebagai jurus pengkoda. Sedangkan sebagian tubuhnya diubah dengan pola bintik-bintik layaknya Sotong betina sebagai kamuflase pada Sotong jantan agar tidak mengganggu proses meeting. Sayangnya, proses kamuflase ini terbongkar dengan Sotong jantan lainnya. Alhasil, endingnya jadi ribut begini deh. Wah, wah, wah. By the way, Sotong dan Cumi-Cumi jelas berbeda ya, terlihat dari perbedaan bentuk tubuhnya. Cumi-Cumi memiliki tubuh berbentuk silinder, sedangkan Sotong berbentuk pipi. Umumnya, Sotong memiliki dua tentakel dan delapan lengan yang berada pada bagian kepalanya. Yang berfungsi sebagai senjata untuk menakut-nakuti musuh sekaligus untuk memangsa. By the way, dilihat-lihat, Sobat Tulpino ini mirip artis film internasional ya? Apa? Film India? Aduh, please deh. Bukan. Oke, ada yang ingat tokoh Davy Jones di film Pirates of the Caribbean? Yep, dia adalah kapten dari Flying Dutchman atau kapal hantu dengan karakter antagonis yang menyeramkan. Tenang, karakter asli Sobat Tulpino ini tidak seseram itu kok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.